Intro Halo semuanya, selamat datang lagi News dari IG Gadgets Minggu pertama Juni 2021 Wow Ya, selamat datang dan hari ini seperti biasa Kita akan bawakan news Seperti biasa, jawabannya untuk polis calon kita di AdBlazyGadgets Untuk berita lebih-lebih setiap harinya Dan gue, Jory Leonardo Tidak tips, tapi fakta Bahwa warna favorit dari Steve Jobs adalah ungu Gue gak tau apakah gue udah membawakan ini Tapi ini ada korelasinya sama konten selanjutnya Tapi kalian tunggu aja Oke, jadi berita pertama itu datang dari Whatsapp Yang akhirnya bisa bikin multi device Jadi kalau kemarin bocorannya adalah bisa Trans, trans, kenapa gue mau ngomong transgender Transfer antar device untuk chatnya Sekarang bisa multi device login Salah satu fitur yang cukup ditunggu Untuk 4 device sekaligus Dan kalau kalian menunggu iPad Tidak ada konfirmasi terkait iPad Cuman sepertinya ada kemungkinan iPad akan masuk ke list multi device ini Jadi tunggu aja sekarang iPad sudah bisa pakai Whatsapp Nah, ngomongin Whatsapp Sepertinya dia sudah mulai lelah ya Dengan masalah policy dia Jadi Dia akhirnya menyerah Dan tidak mengharuskan kalian untuk accept Tapi tetap bisa menggunakan fungsi Whatsapp semestinya Cuman Secara persisten dia akan coba terus-menerus Untuk meminta kalian accept the policy Ya gitu Jadi Tadinya cuma 25 mist, tau gue cuma di India Tapi sekarang udah global Jadi makanya kalian yang masih pakai Whatsapp itu bisa aman ya Jadi Terima kasih untuk kalian yang tidak accept ya Karena saya sudah accept Terus lanjut dari Tinder Tinder itu sekarang bisa nge-block nomor HP Terkesan simple tapi ini sangat membantu Karena Orang-orang itu kadang tidak mau main Tinder Karena takut ketemu sama temannya Ketemu sama keluarganya Paling parah ya sama pacarnya Dan worst case-nya kalau ketahuan Ya bisa ribut atau ya bisa Berantem gitu ya kan Jadi sekarang kalian bisa nge-block nomor mereka Cuman Baik-baik lagi kalau mereka pakai nomor lain Untuk daftar Tinder-nya ya Ancual apa ya Itu kalau bahasa Medan itu kayak Gimana lagi gitu loh Jadi yaudah Sedikit cara preventif untuk tidak ketahuan main Tinder Moving on Fitbit Jadi ini Fitbit adalah Satu fitur yang cukup menarik Buat gue Karena Fitbit ini akan punya sound and noise detection Yang lebih diarahkan ke ngorok Jadi kalau ngorok dia akan nge-detect suaranya Walaupun dia rekomendasiin untuk tidur sendiri tentunya Karena kalau kita tidur bertiga ya ngoroknya nyamper juga Dia gak bisa detect Gak usah denger-dengar lagu yang relaxation before sleep something gitu Dan dia gak bisa ngedetect sih itu Dan gue berharap fitur ini akan hadir di smartwatch-smartwatch lain Karena ngorok itu bisa berujung ke suatu penyakit yang cukup memberikan Sleep apnea Yang sampai sekarang gue disuruh Aldo untuk berobat hal itu Cuman gak ada duit Oke moving on kita ngomongin IKEA IKEA dan Sonos itu kolaborasi mengeluarkan sebuah produk nama Symphonics Nah ini menarik banget karena Karena dia tuh sebuah picture frame dengan wifi USB speaker Jadi kalian tuh bisa denger lagu Tapi dari pajangan gitu Kayak the frame nya Samsung TV Nah ini tuh cuma pajangan tapi bisa muter lagu Harganya tuh kurang lebih sekitar 200 USD atau sekitar 3 juta lah Kalau kita hitung dan Ya kerennya sih kalian kan majang sesuatu Terus kalian bisa nge-pair sama pajangan lain Bisa nge-pair sama speaker dan semua bisa ngeluarin lagu Ini salah satu wishlist gue sih Cuman 3 juta cukup berasa Mending gue beli pajangan gue tempelin speaker di belakang Dih dibanding gue harus begitu Moving on kita mau main Dizzo Kalau kalian inget beberapa saat lalu Realme dengan mengeluarkan sub-brand namanya Dizzo Jadi ada Narzo ada Dizzo Nah menariknya adalah di saat itu diperkenalkan sebagai sebuah sub-brand untuk internet of things Jadi smartwatch, TWS, tukang cuci kayak si Mbak Inem yang bersih lantai Dan lain-lain Ternyata hal yang gue anehkan ketika gue berpikir sub-brand adalah sebuah handphone Ternyata rilis Jadi ada future phone dari si Dizzo ini Jadi bukan sebuah smartphone tapi kayak handphone-handphone Nokia yang kemarin di rebrand Dan kayak namanya tuh ada Dizzo Star 500 dan Dizzo Star 300 Gue gak akan bacain speknya karena gue rasa gak akan sepenting gitu Cuman gue lagi pengen ngeliat si Dizzo ini tuh mau mencoba ngambil pasar siapa Mau tanding sama siapa dan disitu ada Nokia yang punya Walaupun tidak semenarik itu setidaknya secara nostalgia akan lebih menarik dibandingkan smartphone-smartphone Future phone lain maksud gue Jadi let's see Mungkin Dizzo akan masuk ke channel Xiaomi Xiaomi itu baru aja memecahkan rekor dengan Mi 11 yang di mode Dimana untuk charging speednya sekarang sudah 200W Dan untuk ngecas 4000 mAh dari 0 ke 100 hanya perlu 8 menit Bayangin Terus bayangin kalau dia untuk wirelessnya dia bisa 120W ya itu perlu 15 menit Duduk taruh Masakin Domi gue rasain Domi lo orang udah kelar belum kalian makan udah full Gila sih tapi kita lihat aja nanti perkembangan apakah Xiaomi akan membawa ini ke produk komersial karena ini masih sesuatu yang di showcase Oke ngomongin Xiaomi kemarin Xiaomi baru berhasil lolos dari jeratan Amerika Serikat Nah sekarang si Joe Biden atau presiden terbaru Kok terbaru sih? Presiden untuk masa sekarang periode sekarang Amerika Serikat Itu mengeluarkan peraturan dimana tidak boleh investasi ke 58 perusahaan Cina 59 lebih tepatnya dimana salah satunya adalah Huawei Dan ini akan dimulai 2 Agustus 2021 mendatang Jadi kalau Xiaomi ada terjerat sepertinya Huawei masih jalannya cukup panjang Dia kemarin baru mau dis Harmony OS Dia memperlihatkan teaser P50 yang ada tanggal rilisnya dan segala macemnya Bahkan di Harmony OSnya sendiri nggak punya tanggal untuk si P50 Semangat Huawei Kalau kata anak-anak kanker Huawei jaya 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 Oke moving on kita mau yang Samsung Samsung menarik karena di minggu ini ada Computex Ada press note Key note dari AMD Dan diperlihatkan kalau Samsung akan bekerja sama dengan AMD untuk membawa AMD RDNA 2 ke Exynos Yang harusnya di Exynos 2200 Dan ini harusnya untuk melawan M1 Jadi harusnya ditaruh antara di laptop atau di tablet Bukan di smartphone Tapi ada kemungkinan di smartphone Menariknya adalah yang saya baca berilah ini adalah Adanya Ray Tracing Ray Tracing di tablet Kalau laptop oke lah Kalau di tablet Gue belum nemuin game yang perlu Ray Tracing tapi It's gonna be huge Ini bakal menjadi hal yang menarik banget Nah ngomongin Samsung Ini kabar-kabarnya Samsung Note juga akan kembali Karena dari berita sendiri S21 Ultra dengan S Pen Secara tidak Tidak mengejutkan Tidak mencapai ekspetasi penjual mereka Jadi ada kemungkinan Note 22 akan kembali Wih yang megang Note semua Wih mampus S21 Ultra bahagia semua Ya kan Nah terus ada Sirin V3 Ini adalah satu smartphone yang dibikin Untuk privasi Kalau kayak si Cavier Itu sering bikin yang iPhone gara kamera Dan segala macemnya Ini kurang lebih sama Harganya Rp 2.650.000 atau Rp 37.750.000 Dia itu dua personal Jadi satu personal dan satu lagi confidential workspace Jadi kayak dual space gitu Dual account Dimana yang personal ini kalian bisa download semua aplikasi dari Google Play Store Dan gak usah Gak bisa selain itu karena mengamankan dari virus Dan yang workspace itu bener-bener Gak boleh download aplikasi Dan semuanya itu pre-install Dan disini dia ada End-to-end encryption itu military grade ya Jadi semua data bisnis kalian Gue gak tau ya bisnis Segimana setelah pemerintah yang perlu data seaman itu Krustycraft mungkin Agen bola88.com mungkin Gue gak tau Tapi aman data kalian dengan harga Rp 37.000.000 Aman lah ya Rp 37.000.000 Oke lah Moving on SEM Sementa Waifu terbaru internet SEM Kita tinggal nunggu dari brand lain Tapi SEM Jadi SEM ini dateng dari Light Farm Jadi itu 3D mascot Dan sekarang Dia itu kerjasama kalau gak salah sama Chales Marketing company yang punya Samsung sekarang Dan sekarang udah di take down ya Dari website-nya si Light Farm Karena terlalu blow up Tapi tentu aja apa yang sudah sampai di internet Tidak akan menghilang dari internet itu Yang saya ingatkan kepada kalian Teman-teman saya Yang sering pap tete dan pap tete Bahaya Bahaya Tapi Ini menarik karena SEM ini Membludak banget Emang mirip Alita Bener Dan dia itu Kalau kalian ngerti Rp 34 nya juga udah ada Gue belum ngecek sih Tapi udah ada Dan Oke moving on Kita ngomongin iPad Pro iPad Pro ini di 2022 Kabarnya akan menggunakan kaca Untuk bagian belakangnya Jadi bakal kayak iPhone Kenapa? Karena dia ngejar Wireless Charging Jadi Bakal magnetik Bakal ada MagSafe Ini bakal di 2022 Dan iPad Mini sendiri Kabarnya akan bakal Redesign setelah 6 tahun Harusnya sih Home button-nya bakal pindah Kayak si iPad Air Ke power button Jadi semua bakal di scan Touch ID by power button Nah AirTags AirTags salah satu hal yang cukup menarik Yang gue bahas kemarin Dimana AirTags itu bisa digunakan Untuk stalking Karena iPhone lama Dan Android Bahkan iPhone terbaru Di beberapa video itu Nggak bisa dapat notifikasi Kalau dia di stalking Terus masalah security research Yang kemarin nge-hack Dan bisa Kalau kalian nge-scan AirTag NFC Ataupun Kalian pakai iPhone Itu bisa segera website Dan website-nya itu bisa Di-direct ke website Yang ke malware Jadi cukup bahaya Jadi Apple secara perlahan Sudah memberikan update Untuk hal ini Dan Pertama Untuk Android Aplikasi ini akan segera ada Nggak cuman AirTags Tapi semua Find My Device Accessories Jadi brand-brand lain Yang kerjasama Memang Find My Device Itu bakal ada Jadi Bakal ketahuan Kalau kalian tuh di stalking Dan sekarang Kurun waktunya Yang tadinya 3 hari Untuk ngasih tau Kalau ada AirTags Net value kalian Ini bakal diganti jadi 8-24 jam Jadi bakal ada Notifikasi dalam waktu dekat Kalau kalian tuh di stalking So It's a good job Dan tolong di keep up AirTags Karena ini cukup Bahaya sih Maksud gue Oke iPhone 13 Saat itu berita Terpanas Emang jump roster Ada yang gila sih Cuman iPhone 13 sendiri Daniel Eves itu Menyatakan Kalau semua iPhone 13 Itu akan ada dengan Lider Terus masalah 1TB Untuk Pro Models Dan segala macam Hal-hal yang udah dikonfirmasi Beberapa saat lalu Sekarang datang lagi Makin banyak konfirmasi Datang lagi Cuman LiDAR Sensor Kayaknya Kalau kita Ini ya Ini job roster Gila ya Dia ngeluarin Chat files Chat files itu Kayak 3D render Kayak buat 3D digitalnya Mungkin ya Gue sebutinnya Bagaimana bentuknya Kalau di digital Sebelum menjadi bentuk fisik Dia ngeluarin file Untuk iPhone 13 Dan iPhone 13 Pro Jadi kalian bisa lihat Seberapa kecil Notes nya Kalian bisa lihat Konfigurasi kameranya Kalian bisa lihat Desainnya gimana Tebalnya segimana Itu semuanya Terpampang jelas Dalam file ini Karena katanya Ini adalah final design Cuman kalau ngomongin Lider Sensor Seperti yang dibilang Daniel Yves tadi Harusnya di iPhone 13 Gak ada Karena kalau kita lihat Dari bagian belakang iPhone 13 Emang kameranya Sekarang udah diagonal Jadi ini betul Bakal diagonal Terus Satu itu Harusnya untuk Flashlight Yang atas Dan bawah itu Untuk Microphone Harusnya bukan Mini Lider Gak tau Datang dari mantuk Mini Lider So Kalau kalian kepo Kalian kepo Dengan chat files nya Kalian tinggal Ke video jump roster Sebelum Ambilnya itu Yang sebelum dia buka laptop Yang ke WBDC Nanti disana Kalian bisa dapat Chat files nya Untuk Kalau kalian kepo Dengan iPhone 13 Nah Gue gak ngerti Kenapa Berita begini itu Bisa meledak Tapi Yaudah Baterai iPhone 13 Bocor ya Penting kan Buat kalian Gue sih B aja Oke Pertama iPhone 13 mini Bakal naik ke 2.406 Dari 2.227 Sekitar 8% iPhone 13 Dan 13 pro Karena sama 3.095 Dari 2.815 Sekitar 9.9% Dan terakhir iPhone 13 pro Max 4.392 Dari 3.600 Sekitar Kalau gak salah Ingat tuh 18% Jadi cukup tinggi Signifikan Perbedaannya Gue ulang lagi 2.406 3.095 Dan 4.352 Jadi Kenapa Ada Baterai ini Makin tebal Karena Kalian lihat dari Chat nya Harusnya lebih Tebal juga Tadi chat Files nya Cuma Back-back lagi Ini tuh Memperbaiki Apa yang terjadi iPhone 12 Karena iPhone 12 Membawa 5G Karena Baterai nya itu Tidak kuat Untuk menarik 5G Dan 110hz Makanya Tidak ada 110hz Sekarang Udah ada Jadi Harusnya Baterai nya juga Dibikin lebih Tahan lama Dan Ini menariknya Buat gue adalah iPhone 13 Dengan Baterai yang sama Yang 13 pro Dengan tidak adanya 110hz Ini bakal Menjadi Salah satu iPhone terawet Yang pernah ada Percaya Ini bakal Awet banget Dan Ngomongin 5G Kenapa dulu 5G Karena lebih Easy Lebih gampang Buat dijual Karena Kalau 5G Itu bukan Hal Average Consumer Maksud gue Lo ke Bapak-bapak Mas Handphone nya 60 Pas 120 Pasti dia Gak ngerti Kecuali Anda lagi nanya Bapak-bapak Yang ngerti Tech Oke Oke That's it Untuk berita minggu ini Saatnya tidak Berikan komentar Jadi maaf sekali Karena gue juga Buru-buru Shooting kali ini Gue Balas semua Komentar Kecuali Kalian bahasnya Cuma oke Ganteng Gue juga Tau bahasa Apa Oke That's it Seperti biasa Jangan lupa like Comment Share Follow Subscribe Di At Blitz Gadgets Untuk Berita LB Update Setiap Harinya Gue Jodh Leonardo O Nya 2 Dan Jangan lupa Subscribe Thank you So much Guys For watching And I'll See you Next Time Bye 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 Bye